Intro Mengalir lintas Bandung malam ini diduga sopir mengantuk sebuah mobil dari arah Banjarbaru dengan kecepatan tinggi oleng dan kehilangan kendali hingga menabrak satu mobil yang tengah berhenti di bahu jalan hingga mengakibatkan mobil yang sedang parkir tersebut terpental masuk ke parit selasa petang. Inilah sebuah mobil hitam bernomor polisi DA-1858CS yang tercebur ke parit di kawasan Jalan Ahmad Yani, km 10 kecamatan Kertak Hanyar atau tepatnya di depan Komplek Tata Amuntai Kabupaten Banjar akibat ditabrak mobil lainnya. Tampak sisi belakang mobil hitam ini rangsik parah. Beruntung mobil ini tersangkut pipa PDM hingga tak masuk ke sungai. Kondisi serupai juga dialami mobil berwarna merah marun bernomor polisi DA-1365IG yang diduga menabrak mobil hitam itu hingga mengakibatkan kecelakaan. Bagian depan sebelah kirinya nampak rangsik parah bahkan kaca depannya pun juga mengalami retak. Beruntung air bak di kabin depan mengembang saat terjadi benturan. Saksi mata Yuda mengatakan ada beberapa penumpang dari kedua mobil yang dievakuasi ke rumah sakit. Menurutnya kecelakaan ini juga melibatkan satu unit motor metik yang turut rangsik dibuatnya namun sang pengendara selamat dari kecelakaan itu. Yang menabrak yang mobil merah dari sungai. Sungai langsung kena Vipa Lideng. Selain mobil ini ada Skopi? Skopinya di tengah jepit. Skopinya juga hancur di belakang. Peristiwa ini juga menarik perhatian pengendara yang melintas. tak sedikit dari mereka yang melintas berhenti sejenak untuk melihat. Kasus ini telah ditangani unit kecelakaan lalu lintas Polres Bancar. Ego Anggoro Bancar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!